Halo, kamu berbahan yang kerjanya gelondongan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebaharin alur cerita dari anime Isekai The Cheatskill Wotenishita Orewa episode 1. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Anime ini bercerita tentang seorang cowok bernama Tenjo Yuya yang selalu dibully dan diremehkan sama orang-orang karena fisiknya. Tapi meskipun begitu, si Yuya ini tetap berusaha buat selalu nolongin orang lain. Sampai suatu saat, Yuya berusaha buat nolongin seorang cahaya cantik yang lagi diganggu sama sekelombok berandalan. Sayangnya karena dia emang gak punya kemampuan apa-apa dan gak bisa gelut, akhirnya Yuya cuma jadi bulan-bulanan oleh para berandalan itu. Untungnya, gak lama kemudian ada mobil patroli polisi yang lewat dan para berandalan tersebut pun langsung kabur. Kamu gak apa-apa. Tanya cahaya itu sambil berusaha buat ngebantuin Yuya. Tapi si Yuya-nya malah nolak dan langsung ninggalin cahaya tersebut. Terus di perjalanan pulang, Yuya keinget sama kata-kata kakeknya yang selalu nyuruh dia buat ngebantuin orang yang membutuhkan. Namun dengan keadaannya sekarang, membantuan sekecil apapun darinya pasti tetap gak akan dihargain sama orang lain. Dan Yuya sadar akan hal itu. Bahkan dari kecil dia tuh juga udah sering dibuli sama teman-teman sekolahnya. Ditambah lagi perlakuan kedua orang tuanya pun sama. Mereka memperlakukan Yuya dengan buruk karena fisiknya gak good looking. Padahal kedua adiknya tuh cakep-cakep semua. Tapi justru kan hal itu. Yuya malah jadi sering dikasih perlakuan yang berbeda dan gak dianggap seperti manusia. Dan pemulihan teman-teman sekolahnya pun terus berlanjut sampai Yuya SMP. Bahkan kelakuan mereka tuh mulai jadi makin parah. Namun di sepanjang hidupnya yang hampas itu, cuma ada kakeknya doang yang selama ini tuh bener-bener tulus dan berdui buat ngerawatin Yuya. Dia pun selalu keinget sama semua kata-kata dan ajaran kakeknya yang terus muatin Yuya buat menjalani kehidupannya. Sampai suatu saat, kakeknya itu pun meninggoy karena udah tua. Dan di dalam surat wasiatnya, kakek Yuya mewariskan semua harta dan rumahnya tersebut untuk Yuya. Meskipun kedua orang tuanya Yuya tuh gak setuju dengan hal itu. Tapi rupanya kakeknya Yuya udah mengatur semuanya agar mereka tuh gak bisa berbuat apa-apa dengan warisannya. Dan alhasil, kedua orang tuanya tersebut mutusin buat ninggalin Yuya sendirian. Akhirnya Yuya pun hidup sendiri di rumah warisan kakeknya itu sambil kerja part-time buat memenuhi semua kebutuhannya. Waktu pun berlalu. Akhirnya hari kelulusan SMP telah tiba. Tapi karena dia harus kerja part-time, Yuya pun mutusin buat buru-buru pulang. Namun sayang, tiba-tiba aja dia diserang sama seberombolan peremen sekolahnya. Woy, woy, woy! Jangan harap bisa kaburari aku ya! Mau kemana kamu? Reaksi berendal rambut kuning. A-aku harus kerja sambilan. Jawab Yuya. Ngedengar hal itu, para berendal tersebut tuh malah makin jadi-jadi dan mukulin Yuya sampai jadi tontonan sama murid lain. Bahkan kedua adiknya Yuya juga ikutan nonton dari jauh sambil tersenyum. Sampai akhirnya, Yuya pun pingsan. Min kebangun pas udah sore. Tapi pas sampai di tempat kerja, Yuya malah langsung dimarahin dan dipecat pada saat itu juga. Terusnya sampainya di rumah, Yuya pun langsung makan mie instan sambil mikirin kehidupannya gak enak banget. Akhirnya dia pun nangis dan marah sambil mukurin dinding dan cermin yang ada di wastafel. Tapi gak disangka. Tiba-tiba aja dinding yang dipukulin Yuya itu malah bergerak terbuka. Dan rupanya dibalik dinding itu ada sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Ruangan tersebut berisi banyak banget barang aneh dari berbagai penjuru dunia. Dan akhirnya, Yuya pun ingat kalau dulu kakeknya tuh emang sering pergi keliling dunia dan ngebawain oleh-oleh yang aneh-aneh. Oh, ternyata disini tempat kakek menyimpan semua barang-barang aneh miliknya. Kata Yuya sambil berkeliling. Sampai akhirnya dia pun melihat sebuah pintu yang penuh dengan ukiran unik. Yuya pun jadi tertarik dan ngebuka pintu tersebut. Dan ternyata di dalam pintu itu ada ruangan lain. Tapi saat Yuya masuk ke dalam ruangan tersebut, dia langsung dikagetin sama sebuah layar pemberitahuan yang tiba-tiba muncul. Layar tersebut ngasih info-info kalau saat ini Yuya tuh lagi berada di Isekai. Hah? Isekai? Mana mungkin? Kata Yuya gak percaya. Dia pun langsung berkeliling dan ngecekin tempat itu. Lalu dengan cepat, layar pemberitahuan tersebut langsung ngasih info tentang semua benda yang disentuhnya. Huh, jadi ini gunanya skill penilaian? Ucap Yuya. Kemudian, Yuya pun mulai mempelajari tentang fungsi menu dan yang lainnya. Rupanya di dunia tersebut dia tuh bisa menjual beberapa item untuk dijadikan uang. Terus beberapa fungsi yang ada di layar pemberitahuan itu juga benar-benar mirip dengan apa yang ada di dalam game. Dan gak cuma itu aja. Yuya juga ngebaca info kalau yang bisa menggunakan pintu Isekai tersebut cuma dia seorang. Akhirnya setelah paham dengan semua info tersebut, Yuya pun mencoba buat ngecek statusnya. Tapi ya karena emang baru aja masuk Isekai dan belum ngapa-ngapain, statusnya Yuya pun ampas banget. Semuanya tuh masih level 1 dan gak berguna. Dan waktu ngeliat keluar jendela, akhirnya Yuya benar-benar percaya kalau dia tuh lagi ada di Isekai. Karena suasananya tuh benar-benar beda dengan dunia aslinya. Terus tiba-tiba aja, Yuya ngeliat ada sebuah catatan yang ada di atas meja. Tapi karena tulisannya pake bahasa Isekai, jadi Yuya tuh gak ngerti dengan maksudnya. Untungnya dia punya skill buat ngertiin tulisan tersebut. Jadi intinya, pemilik rumah itu tuh udah meninggoy dan akan mewariskan semua harta benda yang ada di dalam rumah itu kepada siapapun yang menemukannya. Huh, jadi mulai sekarang rumah ini milikku ya. Dan karena status kepemilikannya menggunakan sihir, jadi cuma aku aja yang bisa memasuki rumah ini. Kata Yuya. Kemudian Yuya pun mulai ngeliat-ngeliat koleksi senjata yang ada di sana. Karena penasaran, akhirnya Yuya mutusin buat keluar dan nyobain senjata-senjata keren itu. Ada pedang, panah, tombak, sapi, dan lain-lain. Tapi karena emang terlalu banyak, Yuya pun gak bisa pake semua senjata itu dan menyimpannya di dalam item box. Sebagian dari senjata tersebut juga ada yang menghilang dan berubah menjadi poin untuk skill bela diri yang belum bisa dia pake. Dan tiba-tiba aja, waktu Yuya lagi asik buat masukin senjata-senjatanya, muncullah seekor monster dengan level tinggi yang menyerang barier rumah tersebut. Karena penasaran, akhirnya Yuya pun memberanikan diri buat ngelemparin tombaknya ke arah monster tersebut. Dan gak disangka, monster itu langsung jadi donut dengan satu serangan aja. Bahkan Yuya juga langsung naik level karena berhasil ngalahin monster itu. Ditambah lagi, monster tersebut juga ninggalin beberapa drop item yang bagus-bagus. Eh, apa ini? Berarti Yuya bingung. Setelah ngebaca semua info dari item-item tersebut, Yuya pun langsung menyimpannya dan mulai nambahin semua poin yang dia dapet ke statusnya. Terus karena udah capek, Yuya pun mutusin buat pulang. Tapi sebelum dia keluar dari sana, muncul pemberitahuan yang nawarin Yuya buat ngejual drop item yang tadi didapatnya. Dan gak disangka, pas dicoba tuh beneran muncul uang dari hasil penjualan item tersebut. Yuya pun kaget banget dong. Lalu pas udah sampe di kamarnya, Yuya mulai kesakitan dan tubuhnya pun berubah. Dan karena gak kuat nahan sakitnya, Yuya pun langsung pingsan sampe pagi. Terus keesokan harinya, Yuya pun kebangun dengan keadaan bingung. Karena badan yang gendut itu langsung berubah menjadi sixpack dalam semalam. Gak cuma itu aja, mukanya Yuya juga ikutan bertransformasi jadi Ikemen. Namun karena di rumah itu cerminnya udah rusak, jadinya Yuya tuh gak bisa ngeliat kondisi mukanya saat ini. Dan dia tuh tetep cuek dengan menjalannya hari-harinya seperti biasa. Tiap hari dia pun jadi makin sering buat bolak-balik ke Isekai dan ngerawatin kebunnya yang ada di sana. Nah, ditambah lagi Yuya juga sering latihan dengan senjata-senjata yang dia punya. Sampai akhirnya Yuya pun jadi makin terbiasa sama kehidupannya di Isekai. Dia udah gak takut sama para monster yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan ketakutan Yuya buat menjalani kehidupan sekolahnya pun udah mulai dia lupain. Yuya jadi jauh lebih fokus dengan kehidupannya di Isekai. Sampai suatu saat Yuya diserang sama goblin elite yang lumayan kuat. Tapi akhirnya Yuya tetap berhasil ngalahin goblin itu dengan mudah. Dan gak terasa waktu pun berlalu. Masa liburan Yuya udah mulai habis. Dia pun mutusin buat segeda beli seragam baru karena seragam lamanya tuh udah pada kegedean banget. Dan keesokan harinya pas masuk sekolah, banyak murid-murid yang heran saat ngeliat penampilannya Yuya. Mereka kagum banget dan nyirak kalau Yuya adalah mulit pindahan baru di sekolah itu. Bahkan gerombolan preman yang biasa ngebully dia juga gak kenal sama Yuya. Woi, aku gak pernah melihatmu. Kau murid baru ya? Bentak si berandalan itu. Bu, bukan kok. Aku Yuya. Jawab si Yuya ketakutan. Ngedengar hal tersebut, semua orang langsung kaget dong. Termasuk kedua adiknya ikutan nguping pembicaraan mereka itu. Karena semua orang keliatan gak percaya, akhirnya Yuya pun langsung kabur ke kamar mandi buat ngacak. Dan saat itu juga, Yuya pun ikutan kaget waktu ngeliat mukanya yang berubah jadi ikemen. Heeeh, ini beneran aku. Kata Yuya kaget. Terus pas pulang sekolah, Yuya pun kembali digangguin sama para preman sekolah. Dan kali ini kedua adiknya juga ikut-ikutan ngebully Yuya secara terang-terangan. Ingat ya, apapun yang kakak lakukan itu gak akan bisa mengalahkan kami. Bentak adiknya ketus. Iya bener, kau itu bodoh dan gak bisa olahraga. Tambah adik ceweknya. Tapi belum selesai mereka marahin Yuya, tiba-tiba aja ada sebuah mobil limosin yang berhenti tepat di depan mereka. Dan muncullah seorang cewek cantik yang langsung menyapa Yuya. Kamu adalah Tenjo Yuya-san. Bener kan? Tanya cewek tersebut. Nah, inilah akhir dari anime Isekai The Kid Skill Wotenishita Orewa episode 1. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi sama Yuya selanjutnya? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Koceng Rebaan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.